Gue baru aja namatin level di Robtop dan gue pengen ngasih review satu level demon yaitu Deadlocked di level terakhir guys Gue pengen kasih review, gimana review gue? Silahkan simak videonya Jadi gue baru aja namatin level Robtop ya di Geometry Dash ya teman-teman Dan itu cukup sulit teman-teman termasuk Deadlocked itu sendiri guys Karena dia adalah demon tersusah yang gue baru aja cobain di level Robtop ini teman-teman Dan ya videonya yang Deadlocked itu udah gue up teman-teman kemarin kalo gak salah itu udah gue up teman-teman Deadlocked 100% Meskipun gak 3 bintang ya teman-teman ya mungkin gue kasih aja di linknya di devs.dc Dan kalo kalian tau gue itu udah lama main game Geometry Dash teman-teman Dan videonya juga cukup banyak view-nya Tapi gue punya masalah yang cukup disayangkan teman-teman Apa? Ya, copyright Jadi hampir di setiap video gue bermain Geometry Dash itu copyright semua teman-teman Hampir ya gak semua sih tapi hampir semua video itu copyright teman-teman Dan ya gue pengen banget cari cara tuh gimana sih biar gue gak copyright terus ya Gue pengen cari cara nih dari Geometry Dash ini gue biar gak copyright terus Gue harus kecape soalnya liatin dikit-dikit ada klaim hak cipta dikit ada hak cipta Kan gue bingung juga dan akhirnya gue pengen buat segmen ini teman-teman ya Yaitu namanya segmen review polos Agak aneh sih namanya sih Yang dimana video ini untuk meng-carry video-video gue yang bermain Geometry Dash dan copyright teman-teman So langsung aja gue akan langsung nilai Disclaimer dulu review ini cuma opini gue Kalau kalian punya opini lain, opini berbeda ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar Silahkan kritisi gue ya kalian bebas tulis itu di kolom komentar teman-teman Apa pendapat kalian tentang level di telokot ini guys Dan ya langsung aja gue bahas ya So disini gue bakal nilai dari 3 aspek teman-teman Yang pertama difficult Yang kedua visual dan decoration Yang ketiga song Oke mari kita mulai aja penilaian kalian ya Dari difficult Dari difficult ya kita bisa lihat jelas sih kalau di level ini itu demon teman-teman Tapi seperti yang kita tahu jenis demon itu ada banyak teman-teman Ada easy demon, ada medium demon, ada hard demon, ada extreme demon Nah banyak lagi gue lupa lagi ada berapa tuh demonnya Nah menurut gue deadlocked ini levelnya itu difficulty-nya kira-kira easy demon lah Kenapa? Karena gue juga baru sampai di field cult itu sih guys Belum bisa lebih teman-teman Pokoknya gue baru bisa level easy demon lah Pokoknya medium demon itu belum bisa ke atas Belum bisa gue Makanya gue bilang ini easy demon karena gue udah selesaiin teman-teman Dan ya sebenernya gue rada gak cocok sih ya Karena gue itu baru selesaiin levelnya easy demon teman-teman Mungkin untuk kalian yang udah pernah selesaiin extreme demon atau hard demon Bisa kalian nilai aja difficultnya guys di kolom komentar teman-teman Apakah ini cocok disebut easy demon ataupun medium demon Ya menurut gue antara dua itu sih Kalau misalkan lebih dari dua itu sih gue gak pasti sih Soalnya hard demon menurut gue masih agak susah sih teman-teman Kayaknya ini easy demon atau medium demon deh Oke lanjut yang kedua yaitu visual and decoration Nah ini berbeda nih Rata-rata level demon itu biasanya decorationnya udah bagus teman-teman Apalagi buatan developernya Meskipun gak bagus aku seamat kayak limbo Ataupun jet of skin ya teman-teman Yang gue pernah bermainin waktu itu teman-teman Ya minimal gak mengecewakan lah Minimal punya punya gambaran gitu Ini tuh game gue gitu ya Pasti developer mikir begitu guys Apalagi laptop itu ngasih kesan kayak ada yang naik turun gitu Kayak ada naga gitu naik turun Terus ada duri naik turun Nah itu cukup bagus sih menurut gue sih Untuk promosi ke orang-orang Apalagi orang-orangnya kreatif teman-teman Ya dimana dia pengen buat ini Ini tuh harus kayak gimana Gimana caranya bisa buat kayak gini Nah biasanya orang pengen nyobain gitu Gimana cara naganya turun Gimana cara naganya naik Gimana cara naganya ngelorin laser Gimana cara duri-durinya naik turun Nah itu adalah hook yang cukup bagus sih teman-teman Buat rooftop sih strategi bagus ya Bagus rooftop lanjutkan Ya kalau untuk visual and decoration sih Gue kasih 8 persepuluh ya Lagi-lagi gue harus ingetin Ini cuma opini gue Oke lanjut yang ketiga teman-teman Yaitu song Mungkin dari semua aspek yang gue jelasin tadi itu Cuma ini ya gak terlalu bagus teman-teman Ya gak sebagus Electron Volt sih yang kemarin gue mainin Getting high Nah itu pokoknya Getting high now gitu Kalau kalian penasaran Kalian cek aja youtube gue Electron Volt ya teman-teman Itu ada thumbnailnya gitu Electron Volt gitu Ya kalau untuk song sih Kayaknya 7 persepuluh Kayaknya guys ya Gue gak bisa naruh lebih Karena emang gue kurang menikmati song ya teman-teman Tapi untuk di proyeksi sama lainnya Emang cukup bagus sih Untuk pemula seperti gue guys Dan ya Itu dia review gue Gimana Kalian menikmati videonya Kalau kalian menikmatinya ya Kalian boleh pencet tombol yang tanda jempol itu Sama tanda merah Yang ada S-nya depannya tuh Yang ada di bawah teman-teman Itu dia review gue kali ini Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton Dari awal hingga akhir See you next time semuanya And goodbye teman-teman So catch me if I fall 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 Catch me if I fall